Dan selanjutnya, Pemirsa, kita sudah tersambung dengan rekan mudrikan Nacong di Makassar, Sulawesi Selatan dan juga sudah ada Anjung Purbawi di Surabaya, Jawa Timur. Kita menuju ke Makassar terlebih dahulu, sudah ada mudrikan Nacong di sana. Mudrikan. Sebagai mana kita ketahui, ini tadi sudah dilakukan pemakaman untuk korban dari pesawat Aviastar, ini Risa dan keluarga. Ada pun korban ini adalah Liza Valentin dan juga anaknya. Pemirsa ada pun pemakaman tadi ini dilaksanakan di Sudiang sendiri. Nah, ini memang untuk penyerahan jenazah juga sudah dilakukan tadi malam, Pemirsa. Dan ini juga informasi yang kami peroleh bahwa jenazah lainnya memang ini dilakukan untuk Pemirsa ya. Ini di co-pilot dan pilot sendiri. Ini juga diserahkan pukul 10 di Bandara Lama. Dan Pemirsa jenazah satu keluarga tragedi Aviastar ini, ini memang juga sebelumnya setelah dilakukan serah terima. Ini kemudian dibawa ke rumah, ini ke rumah dan juga setelah itu disalat jenazahkan. Dan Pemirsa hal ini juga kemudian di mana beberapa korban juga sebelumnya sudah melakukan tahlilan. Dan Pemirsa untuk keluarga dari Nurul sendiri dan juga anaknya ini memang masih akan dilakukan sambil menunggu upaya identifikasi. Dan Pemirsa ada pun kemarin memang dari beberapa jenazah sudah diidentifikasi dan diketahui identitasnya. Dan Pemirsa untuk keluarga Arman sendiri yang merupakan teknisi dari Bandara Andi Jemah, ini Pemirsa. Ini juga telah diberikan kepada keluarga. Dan rencananya untuk co-pilot juga ini akan diterbangkan ke Bali hari ini. Dan keluarga di Bali juga sudah menantikan, ini juga untuk terkait pelaksanaan tahlilan dan untuk tak siah juga rencananya akan dilakukan hari ini. Dan Pemirsa untuk dapat kami informasikan sendiri, ini memang untuk kondisi evakuasi ini sangat sulit dilakukan. Terutama di desa Ulusalu ini sendiri, di Dusun Gamaru. Dan Pemirsa upaya evakuasi dan juga dari beberapa keluarga korban yang sempat kami minta keterangan, ini ikhlas dengan kepergian dari keluarga mereka. Termasuk dari nenek raya sendiri yang mengaku ini ikhlas dengan hal ini dan juga menganggap peristiwa ini sebagai sebuah takdir. Dan Pemirsa ada pun dari Risa Arman sendiri, ini untuk korban Risa Arman juga tadi datang dengan tiga ambulans yang berbeda untuk istri dan juga anaknya. Dan Pemirsa untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan kembali ke studio. Ya baik, mudurikan. Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda. Selanjutnya Pemirsa kita akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Anjung Purbawi di sana yang akan melaporkannya untuk Anda. Anjung. Ya, Anjung. Pemirsa saat ini saya berada di rumah duka teknisi dari pesawat Aviastar MV7503 yaitu Sukris Winarto. Dan hingga siang hari ini suasana duka masih terasa di perumahan Mutiara Citra Astri Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak kemarin malam, baik rabat, keluarga, dan pendeta di masa kecil Sukris Winarto nampak hadir di rumah duka untuk mengikuti doa bersama yang juga diikuti oleh jemaat gereja dari Sukris Winarto. Dan doa bersama ini Pemirsa sudah digelar sejak pertama kali pihak keluarga mendapat informasi bahwa Sukris Winarto menjadi korban jatuhnya pesawat Aviastar MV7503. Dan selain itu Pemirsa pada siang hari ini juga terlihat ucapan Nabila Sungkawa yang datang dari berbagai pihak seperti dari PT Aviastar Mandiri, kemudian dari Polrestabes Surabaya, juga dari Merpati, di mana ini merupakan tempat kerja Sukris Winarto sebelum bergabung dengan PT Aviastar Mandiri. Dan setelah diadakan doa pemberkatan pemberangkatan jenazah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, jenazah diberangkatkan di pemakaman Praloyo Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemberangkatan jenazah ini juga diiringi isak tangis keluarga, terutama istri dan anak tunggal korban yang bernama Brian dan masih berusia 9 tahun. Di mata keluarga, sosok Sukris Winarto merupakan sosok yang sangat ramah, kemudian juga sangat agamis, sangat akrab dengan temannya ataupun lingkungan sekitar. Maka ketika mendapatkan informasi, Sukris Winarto menjadi salah satu korban, jatuhnya pesawat, pihak keluarga, kerabat. Bahkan di mata pendeta di masa kecil Sukris Winarto yaitu Herlan Siregar, mereka sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan. Dan pemirsa rencananya setelah dimakamkan di pemakaman Praloyo Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur ini, nanti malam tetap akan diadakan doa bersama yang diikuti oleh kerabat sekaligus Jumaat Gereja dari Sukris Winarto. Dan beberapa saat lalu kami juga melihat perwakilan dari Jasara Harja juga nampak mengunjungi rumah duka, yang nantinya akan menyerahkan uang dari Jasara Harja sebesar 50 juta. Dan rencananya siang hari ini juga akan diadakan doa bersama dengan Jumaat Gereja dari Sukris Winarto. Demikian laporan dari Sidoarjo, Jawa Timur, kembali ke studio. Ya baik, Anjung Purboy, pemirsa melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya sudah ada Mudrika Nacong yang sudah melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Terima kasih.